Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Cedera dan start sulit Liverpool bikin Jota frustasi. Cedera di awal musim ini memaksa Diogo Jota menepi beberapa pekan. Ia makin frustasi saat menyaksikan start sulit Liverpool. Jota harus melewati 5 pekan pertama Premier League musim ini karena cedera hamstring. Ia baru turun bertanding lagi saat Liverpool berimbang 0-0 kontra Everton pada awal September ini dengan diberikan kesempatan bermain 10 menit. Manager Liverpool Jurgen Klopp pelan-pelan memberikan waktu bermain lebih besar. Jota bermain 27 menit saat Liverpool kalah 1-4 dari Napoli, lalu 66 menit kalah menang 2-1 atas Ajax. Bisa kembali bermain menjadi kelegaan tersendiri buat penyerang asal Portugal tersebut. Ia sempat sangat frustasi cuma bisa menyaksikan timnya kesulitan di awal musim ini dan tak bisa berbuat apa-apa. Liverpool memulai musim ini dengan angin-anginan. Setelah 3 laga pertama dilalui dengan 2 hasil imbang dan sekali kalah, mereka sempat bangkit dengan kemenangan telak 9-0 atas Burnham Mood di susil kemenangan dramatis 2-1 atas Newcastle United. Momentum itu lepas saat si merah kemudian ditahan Everton dan kalah dari Napoli. Mohamed Salah dan kawan-kawan baru kembali ke jalur kemenangan saat meredam Ajax. Ya, itu bikin frustasi. Terlebih buat saya karena saya tak bisa membantu tim. Selalu lebih rumit situasinya ketika anda di luar lapangan menonton saja. Tapi itu adalah masa lalu sekarang," kata Jota dikutip Metro. Saya senang ada di dalam squad dan bisa membantu dan itu bagus. Semuanya bagus dan saya siap tempur sekarang." Imbuhnya. Maaf, Virgil van Dijk belum setara dengan Rio Ferdinand. Ex-pemain Liverpool dan Chelsea, Joe Cole tak ragu menyebut legenda Manchester United, Rio Ferdinand masih lebih baik dari Virgil van Dijk. Bahkan, ia menuturkan bahwa back Belanda itu butuh waktu yang panjang agar bisa menyamai si back legendaris Inggris. Van Dijk dalam beberapa waktu terakhir memang dikenal sebagai salah satu pemain belakang terbaik saat ini. Hal itu tak terlepas dari performanya yang patut diacungi jempol sejak mendarat di Anfield pada 2018. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat Cole mengakui bahwa van Dijk merupakan sosok terbaik sepanjang masa. Menurut pria 40 tahun itu, van Dijk masih belum layak disejajarkan dengan back sekelas Rio Ferdinand. Menurut pemaparan Manchester Evening News, penilaian Cole berlakar dari jumlah trofi yang dikemas kedua general lapangan tersebut. Sepanjang karirnya, Ferdinand memang sukses mengemas trofi yang jauh lebih banyak setimbang van Dijk kalah membela tim Liga Inggris. Van Dijk butuh perjalanan panjang agar bisa menyamai Rio Ferdinand. Saya tetap menaruh hormat kepadanya yang menurut saya adalah pemain terbaik saat ini, ucap Joko di kanal YouTube Pipe. Namun ia perlu memenangkan beberapa gelar Liga. Saya pikir back tengah bisa dirilai berdasarkan apa yang mereka menangkan dan tim keempat mereka bermain. Tetap ia tetap perlu memenangkan banyak gelar, bungkasnya. Melihat data transfer market, Rio Ferdinand membukukan 15 trofi termasuk 6 gelar Liga Inggris di sepanjang karirnya bersama Setan Merah dalam 455 pertandingan. Singgung perekrutan Arthur, Liverpool dianggap lakukan panic buying Liga Inggris Liverpool memutuskan merekrut Arthur Melo di hari terakhir bursa transfer. Perekrutan ini diragukan mantan pemain si merah, Josh Henrik. Liverpool meminjam Arthur Melo dari Juventus selama semusim ke depan. Klub asal Merseyside tersebut punya opsi untuk mempermanenkan kepemilikan gelandang asal Brazil itu diakhiri jika bersedia mengeluarkan dana sebesar 37,5 juta euro yang dicicil selama 2 tahun. Adapun keputusan merekrut Arthur ini sebenarnya tak lepas dari krisis pemain yang dialami Liverpool di awal musim, khususnya di Liga Tengah. Para gelandang andalan The Red seperti Tiago Alcantara, Naby Keita, Alex Oskle Chamberlain, Curtis Jones, Kelvin Ramsey, hingga Jordan Henderson harus masuk ke ruang perawatan karena cedera. Praktis, manajer si merah Jurgen Klub hanya punya Fabinho, James Milner, Fabio Carvalho, dan Harvey Elliott untuk mengisi pos gelandang tengah. Namun keputusan menjatuhkan pilihan ke Arthur dianggap sebagai peminjaman panik yang dilakukan Liverpool. Pasalnya, Arthur dalam dua musim terakhir sebetulnya bukanlah pilihan utama dalam squad Juventus. Selain, ia juga rentan mengalami cedera hingga membuatnya gagal menampilkan performa terbaik sejak direkrut Bianca Nuri dari Barcelona pada 2020 lalu. Saya melihat Arthur Melo di Barcelona dan ia adalah pemain fantastis dengan talenta besar, tapi realiatannya adalah dia peminjaman panik dari Liverpool. Saya rasa Liverpool tidak akan merekrut gelandang kalau Jordan Henderson enggak cedera, ucap Joss Henry. Alasan Liverpool perlu sering mainkan Darwin Nunes Steve Nicoll ingin melihat Jurgen Klub lebih sering mainkan Darwin Nunes sebagai starter di Liverpool. Ex-Liverpool Steve Nicoll meminta mantan klubnya lebih sering memainkan Darwin Nunes di lini depan pada musim 2022-2023. Darwin Nunes diboyong pada musim panas 2022 dari Benfica. Klub sepak bola asal Merseyside harus mengeluarkan uang sebesar 75 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah, adapun dia mendapatkan kontrak hingga Juni 2028. Keputusan Reksasa Liga Inggris merekrut tak lepas perginya Sadio Mane ke Bayern München. Liverpool tentu saja tak asal memboyongnya. Hal ini tak lepas performa luar biasa Nunes pada musim 2021-2022 bersama Benfica. Pas sepak bola yang masih 22 tahun itu mengemas 26 gol dalam 28 laga di Liga Portugal. Dari berita yang beredar, sebetulnya bukan The Reds saja yang berminat, tetapi ada juga minat dari Manchester United. Namun pasukan Jurgen Klub yang mampu mengamankan tanda tangannya. Di Liga Champions, Darwin Nunes dalam dua laga dimainkan dari bangku cadangan. Sedangkan Diogo Jota sudah kembali fit, sementara Roberto Firmino dalam performa bagus. Artinya, membuat strikerannya Reksasa Liga Inggris harus bekerja keras untuk kembali ke tim utama. Namun Steve Nicol mendesak agar Jurgen Klub harus lebih sering memainkan Nunes jika ingin melihat pemain asal Uruguay sukses di Anfield. Steve Nicol menyatakan jika Jurgen Klub tak melakukannya pada musim ini, maka jangan harap bisa mendapatkan yang terbaik dari Nunes. Hai 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 Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.